Dao Master Bayu sangat puas dengan murid-murid yang dipilih cutianan. Mereka adalah supervisor yang paling cocok. Bakat mereka sangat tinggi, dan sangat baik bagi mereka untuk pergi ke sekte lain sebagai pengawas. Itu hanya akan bermanfaat bagi mereka. Dao Master Bayu kemudian bertanya, Apakah kamu yakin dengan turnamen seratus sekte kali ini? Kami percaya diri dan bertekad. Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami pasti akan mendapat tempat, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kejayaan sekte dan berjuang untuk diri kami sendiri. Para murid mengungkapkan kesetiaan mereka, mata mereka bersinar dengan semangat juang. Semakin banyak penampilan Dao Master Bayu, semakin puas dia. Namun, dia menyadari bahwa Feng Hao tidak bereaksi apapun, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Feng Hao, bagaimana menurutmu? Feng Hao tercengang. Dia berpikir sejenak dan berkata, Cobalah mendapatkan satu-satunya tempat untuk Dewa Perantara. Sembilan murid sekte dalam lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Feng Hao. Sungguh nada yang sombong. Dao Master Bayu berkata dengan puas, Itu lebih seperti itu. Kemudian, Dao Master Bayu menghitung waktunya dan berkata, Nanti, bawalah jubah abadi supervisormu dan persiapkan dengan baik. Lalu, kamu bisa bergegas ke sekte yang bertanggung jawab atas pengawasan. Ya, jawab para murid. Kemudian, para murid sekte dalam menyeret jubah abadi mereka ke aula dan meletakkannya di meja panjang di aula. Dao Master Bayu berkata dengan serius, Ini adalah jubah abadi dari pengawas sekte Dewa Pengangkatan. Yang memakainya adalah pengawas sekte Dewa Pengangkatan. Dalam turnamen seratus sekte ini, Anda tidak perlu bersaing dengan murid sekte kami. Tapi setelahnya sekte-sekte besar menentukan tempat untuk kompetisi final, ini saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Jangan mengecewakanku. Ya. Tatapan para murid tertuju pada jubah abadi di meja panjang, dan cahaya menyala muncul di mata mereka. Itu adalah jubah abadi. Bukan pakaian biasa yang mereka kenakan. Selain itu, itu mewakili kekuatan. Pengawasnya adalah seseorang yang setiap sekte berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan baik dengannya. Dalam pekerjaan ini, hadiah biasa dapat diterima. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak mempraktekkan pilih kasih. Pergi. Dao Master Bayu berdiri di atas meja dan melambaikan tangannya. Kemudian, semua orang meninggalkan aula dengan jubah abadi. Setelah para murid pergi, Feng Hao memandang Dao Master Bayu, Dao Master, di mana sekte abadi king tertinggi. Dao Master Bulu Putih. Dao Lord Whitefeater juga tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Sekte abadi dunia leluhur yang abadi berubah hampir setiap beberapa ratus tahun. Seperti kecenderungan umum dunia, yang sudah lama bersatu harus dipecah, dan yang sudah lama terpecah harus dipersatukan. Siapa yang tahu kapan sekte abadi taiking ini muncul? Ini, aku punya pertanyaan. Saya akan memberi tahu Anda jika sudah ada hasilnya. Ekspresi Dao Lord Whitefeater tetap tidak berubah. Feng Hao. Baiklah. Feng Hao tidak berdaya. Dia menangkupkan tangannya dan meninggalkan Aula. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa dia akan membuat namanya terkenal di sekte tersebut. Siapa sangka dia akan langsung menjadi inspektur dan bertugas mengawasi orang lain membuat namanya terkenal. Hanya saja, Feng Hao tidak tahu di mana letak sekte grand king yang dia pimpin atau sejarah apa yang dimilikinya. Itu seperti selembar kertas putih. Kalau begitu, tidak mungkin aku bisa menyusun strategi. Ketika Feng Hao kembali ke puncak utama sekte dalam, banyak murid menunggunya di jembatan abadi. Faktanya, selain murid dari puncak utama, murid dari puncak lainnya memiliki kesan yang baik terhadap Yelan. Karena, kekerasan, para murid puncak utama, mereka menerima dukungan sekte dengan dukungan Feng Hao. Banyak murid dari puncak utama langsung dikirim ke penjara. Misalnya, Song Yutang dan Wang Yun Chao langsung diutus. Ketika para murid melihat Feng Hao kembali dari puncak utama, mereka semua maju untuk memberi selamat kepadanya. Selamat, Saudara Muda Feng Hao. Nama Saudara Muda Feng Hao dari 100 Inspektur Agung Dunia Leluhur Abadi yang mendalam telah dikenal oleh Dewa Bela Diri Dunia. Selamat. Saya harap Saudara Muda Feng Hao dapat merebut posisi Dewa Perantara Nomor 1 dalam kompetisi 100 Sekte kali ini. Semua murid akrab satu sama lain. Semua orang tahu bahwa karena Yelan mampu menjadi Inspektur, dia ditakdirkan untuk menjadi tetua masa depan dari Sekte Dewa Transformasi Levitasi. Karena para tetua dari Sekte Dewa Transformasi Levitasi saat ini. Mereka adalah orang-orang yang menjadi Inspektur saat itu. Masa depannya tidak terbatas. Hanya ada manfaatnya berteman dengannya saat ini. Kakak senior terlalu sopan. Feng Hao juga terkejut dengan antusiasme para murid Sekte Dalam dan hanya bisa membalas salamnya. Hubungan antar manusia bersifat timbal balik. Berteman dengan orang lain berarti berteman dengan diri sendiri. Semua murid tidak menyangka Feng Hao begitu mudah diajak bicara. Mereka sangat tersentuh hingga hampir menangis. Awalnya, mereka mengira Feng Hao adalah orang yang dingin dan menyendiri. Mereka tidak mengira dia begitu membumi. Semua murid sekarang sangat yakin. Setelah itu, Feng Hao berbicara dengan para murid sebentar. Kemudian, dengan alasan bersiap untuk meninggalkan Sekte Abadi, dia mengirim murid-murid yang antusias pergi. Setelah para murid pergi, Feng Hao diam-diam menghela nafas lega. Murid-murid ini terlalu antusias. Di gua kebenaran luar biasa, Feng Hao berganti menjadi Juba Abadi. Awalnya Juba Abadi ini agak besar dan cocok untuk semua jenis orang kuat. Feng Hao bertanya-tanya apakah dia harus berubah. Tapi dia tidak menyangka saat dia memakainya, Juba Abadi itu tampak hidup. Ia segera menyusut dan menempel di tubuhnya. Sempurna. Pada saat yang sama, setelah Feng Hao mengenakan Juba Abadi, dia segera merasakan sisi istimewanya. Kecepatan menyerapki Abadi Vena Naga sebenarnya meningkat pesat. Kecepatan penyerapannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan tanpa Juba Abadi. Mengenakan Juba Abadi dan menyerap selama sehari setara dengan 2 hingga 3 hari penyerapan normal. Ini terlalu cocok untuk Feng Hao. Ini bisa sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan kultifasinya. Pada saat ini, Feng Hao berpikir bahwa tujuan Juba Abadi adalah untuk menyerapki Abadi Vena Naga dari sekte lain. Feng Hao kaget dengan pikirannya sendiri. Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah sikap sekte Abadi ini terhadap pengawasnya? Tidak terlalu ramah. Atau apakah mereka akan menjadi tipe orang yang menyukai mereka di permukaan, namun akan menusuk mereka dari belakang di belakang punggung mereka? Setengah hari kemudian, Dao Master Bayu sekali lagi datang ke puncak utama sekte dalam dan menemukan gua kebenaran yang luar biasa. Feng Hao, aku telah menemukan informasi tentang sekte Abadi Taiking untukmu. Dao Master Bayu berdiri dengan tangan di belakang punggung, memegang tanda Abadi yang lebih besar dari tubuhnya. Itu mencatat beberapa informasi tentang sekte Abadi Taiking. Dao Master Bayu merasa telah banyak berkorban. Ia bahkan datang sendiri untuk menyampaikan informasi tersebut. Jika Feng Hao tidak mendapatkan tempat pertama dalam peringkat Dewa Menengah, maka dia akan sangat menyesal atas semua upaya yang telah dia lakukan. Feng Hao, yang sedang menyerapki Abadi Vena Naga, mendengar kata-kata Dao Master Bayu dan berjalan keluar gua. Dia tidak melihat Dao Master Bayu pada pandangan pertama. Jadi, Feng Hao tanpa sadar melihat ke bawah. Dao Master Bayu memegang token Abadi dan berkata dengan wajah hitam, ingatlah untuk menundukkan kepalamu lain kali. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, apakah Dao Master akan menjadi seperti ini di masa depan? Tentu saja tidak. Dao Master Bayu berkata, ini masalah waktu, ini bukan masalah besar. Feng Hao mengangguk, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun tubuh Dao Master Bayu kecil, kekuatannya sebenarnya tidak lemah. 3802 Setelah menyerahkan token Abadi kepada Feng Hao, Master Daoist Bayu meninggalkan puncak utama Sekte Dalam. Sejak Cu Tianan pergi ke pintu itu, dia hampir pingsan karena memimpin Sekte sebesar itu. Sayangnya, Master Sekte Chai Lian sibuk merekonstruksi tubuh Abadi yang muskil untuk teman-teman Feng Hao dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Dan dia, harus mengelola Sekte tersebut selama kompetisi 100 Sekte. Sungguh memusingkan. Di Gua Haoran, Feng Hao mencerna informasi dalam token Abadi dan memiliki gambaran kasar tentang situasi Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi yang akan dia tuju. Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi dulunya adalah Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi. Kemudian, karena Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte meninggal, gelar mereka dicopot. Pada akhirnya, Ketua-Tetua Ling Luo menggunakan nama Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi untuk menggalang hati orang-orang. Di bawah pengelolaan Master Sekte baru, Ling Luo, Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi menjadi makmur dan memang menunjukkan tanda-tanda menjadi Sekte Dewa. Karena ada banyak murid di Sekte tersebut dan banyak dari mereka adalah Dewa yang unggul. Ada banyak ruang untuk pertumbuhan. Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi saat ini memiliki lebih dari 300 Dewa Beladiri, 107 Dewa Beladiri tingkat tinggi, dan banyak Dewa Beladiri tingkat rendah. Dan sekarang, orang-orang yang harus diawasi Feng Hao adalah 400 orang ini. Setelah memilah informasi dan memastikan lokasi Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi, Feng Hao meninggalkan Sekte Dewa Pengangkatan. Pada saat ini, Feng Hao juga melihat murid pengawas lainnya mengenakan jubah abadi dan terbang keluar dari Sekte Dewa Pengangkatan. Mereka semua adalah Dewa Superior dan memiliki kemampuan terbang di udara. Namun, ketika mereka melihat Feng Hao juga terbang keluar dari Sekte Dewa Pengangkatan, mereka semua tercengang dan hampir jatuh dari langit. Sejak kapan Dewa Perantara bisa terbang di udara? Mengapa mereka tidak menyadarinya sebelumnya? Saat ini, Feng Hao sudah menghilang dari pandangan para murid. Mereka semua menggosok mata, berpikir bahwa Ye Lan mungkin memiliki semacam artefak abadi yang bisa terbang di udara. Sekte Surgawi Kemurnian Tertinggi Berjarak Puluhan Ribu Mil Dari Sekte Dewa Pengangkatan. Tepatnya, seluruh alam leluhur abadi yang mendalam memiliki wilayah yang sangat luas. Setiap Sekte Dewa dan Sekte Abadi masing-masing menempati tanah spiritual. Mereka membina dan mengasuh keturunan mereka. Meskipun Sekte Abadi Taiking adalah Sekte Abadi, tanah spiritual yang mereka tempati tidak kalah dengan Sekte Ilahi. Tentu saja, masih ada celah dari puncak Sekte Ilahi Taiking, tetapi dibandingkan dengan Sekte Abadi lainnya, mereka sudah sangat luar biasa. Feng Hao berpikir bahwa pemimpin Sekte dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi, Ling Luo, cukup mampu. Untuk dapat mengembangkan Sekte Abadi Taiking sedemikian rupa, kemampuannya sebenarnya tidak lemah. Ketika Feng Hao memasuki wilayah Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi, dia melihat sebuah kota di perbatasan. Itu adalah kota kecil yang mirip dengan Immortal Gathering Castle. Di dalam kota, Feng Hao bisa merasakan aura banyak demikot. Jelas sekali, Dewa Dewa Rendah ini adalah murid Sekte luar dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi, dan mereka ditempatkan di sini. Ketika Feng Hao memasuki kota kecil, sebuah suara segera terdengar di langit, siapa kamu? Feng Hao berdiri di udara dan berkata dengan keras, Kompetisi 100 Sekte, Pengawas Sekte Dewa Levitasi Feng Hao. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, para murid segera muncul di atas kota. Mereka memandang Feng Hao, dan ketika mereka melihat jubah abadi pengawas, mereka segera membungkuk dan berkata, Saya tidak tahu itu adalah pengawas. Saya tidak tahu itu pengawasnya. Aku tidak keluar untuk menyambutmu. Feng Hao turun dari udara dan berkata, Kamu terlalu sopan. Di mana Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi. Saya harap kamu bisa memimpin. Supervisor, tolong ikuti saya. Kemudian, seorang murid tinggi dan kurus dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi membawa Feng Hao ke sebuah gedung di kota. Dengan kedatangan Feng Hao, para murid dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi di gedung semuanya berlari keluar dan memandang Feng Hao. Seorang pemuda tampan muncul, dikelilingi oleh beberapa murid. Temperamennya luar biasa, dan dia langsung menjadi fokus perhatian. Kakak Senior Huadu. Kakak Senior Huadu. Satu demi satu, para murid buru-buru memberi hormat. Huadu menganggup dengan acuh tak acuh. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat murid-murid surgawi bawah ini. Kemudian, dia memandang Feng Hao dan berkata, Anda adalah pengawas dari Sekte Dewa Pengangkatan, Feng Hao. Ya, benar. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Samar-samar, dia merasa pemuda bernama Huadu ini agak tidak masuk akal. Saat ini, bukankah seharusnya dia datang untuk menjilat dan kemudian menyuap? Kamu mengenakan jubah abadi pengawas dari Sekte Dewa Pengangkatan, dan kamu sudah sangat tenang sejak awal. Itu seharusnya tidak palsu. Aku Huadu, murid Sekte dalam dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi. Ekspresi Huadu sangat arogan, dan matanya menunjukkan rasa percaya diri. Terutama ketika dia berbicara tentang harga dirinya sebagai murid Sekte Dalam dari Sekte Abadi Kemurnian Tertinggi. Feng Hao memandang Huadu sambil tersenyum dan berkata, Lalu, Huadu tertegun sejenak. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kali ini, aku bertanggung jawab membawamu ke lokasi kompetisi Sekte Dalam dan Luar. Begitu dia selesai berbicara, Huadu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Saya dengar. Anda hanya seorang surgawi tingkat menengah. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Ketika para murid mendengar perkataan Huadu, mereka terkejut. Surgawi tingkat menengah sialan. Seorang surgawi tingkat menengah juga bisa menjadi supervisor. Bisakah dia menentukan pemenang Haigat? Tapi, saat ini, mata murid yang memimpin jalan hampir keluar. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ketika Feng Hao datang, dia terbang di udara. Ini adalah tanda dari Haigat. Feng Hao juga sedikit terkejut. Tampaknya Sekte Abadi Kemurnian tertinggi telah mengetahui beberapa informasi tentang dia dalam waktu sesingkat itu. Ini harus dikatakan. Tidak buruk. Feng Hao tersenyum dan mengangguk, Benar. Saya sekarang adalah seorang surgawi tingkat menengah. Mata Huadu segera menunjukkan keinginan untuk bertarung, dan dia berkata, itu bagus. Dengan cara ini, kamu dan aku akan bertempur. Feng Hao berkata, saya menantikan penampilan Anda. Ayo pergi. Huadu tidak menyangka Feng Hao memiliki kemampuan tertentu, dan benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Dia percaya bahwa di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam, dia adalah salah satu surgawi menengah terbaik, tetapi Feng Hao mampu menjadi pengawas. Mengapa? Jelas, itu karena Feng Hao adalah murid dari Sekte Ilahi. Jika Sekte Abadi Kemurnian tertinggi adalah Sekte Ilahi, Huadu yakin bahwa dia akan menjadi pengawasnya. Kemudian, Huadu langsung mengeluarkan pedang abadi dan melompat ke atasnya. Dia menatap Feng Hao dan berkata, ikuti aku dengan pedang terbang. Feng Hao berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku hanya akan mengikuti di belakangmu. Begitu Feng Hao selesai berbicara, tubuhnya langsung melayang ke udara. Huadu. Melihat pemandangan ini, pupil mata Huadu menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat jelek tanpa alasan. Seolah-olah dia telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Murid-murid lainnya juga tercengang, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang surgawi tingkat menengah bisa terbang di udara. Ini sama sekali tidak masuk akal. Feng Hao tersenyum pada Huadu dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Desir. Huadu menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu dia menaiki pedang terbangnya dan meninggalkan kota. Hampir pada saat dia bergerak, kecepatannya melonjak hingga batasnya. 3803. Ketika para murid dari sekte abadi kemurnian tertinggi melihat Feng Hao terbang bersama Huadu, mereka tercengang dan bingung. Mereka mengira Feng Hao adalah seorang haigat. Jadi wajar baginya untuk terbang. Tapi barusan, Huadu berkata bahwa Feng Hao hanyalah dewa. Bisakah Tuhan terbang di udara? Yang lain pasti tidak bisa. Tetapi inspektur bernama Feng Hao ini yang melakukannya. Itu luar biasa. Pada saat ini, seorang murid dari sekte abadi kemurnian tertinggi berkata, bagaimana seseorang yang bisa menjadi inspektur bisa menjadi sederhana. Saat ini, semua murid terdiam. Itu masuk akal. Pada saat yang sama, Huadu, seorang murid dari sekte abadi kemurnian tertinggi, memimpin Feng Hao ke lokasi kompetisi. Namun saat ini, Huadu merasa sangat tidak nyaman. Mengapa Feng Hao bisa terbang di udara? Mengapa dia memiliki kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang haigat? Tapi, dia seharusnya tidak terbang terlalu cepat. Huadu berpikir sejenak, lalu melihat ke belakang, dan kemudian dia tertegun. Dia tidak melihat Feng Hao mengikuti. Apakah aku kehilangan dia? Huadu tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, itu benar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang dewa. Sungguh luar biasa dia bisa berdiri di udara. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari pedang terbangku? Huadu merasa dia terlalu banyak berpikir. Uh, sedikit lebih cepat. Namun, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar di belakang Huadu. Huadu menoleh dan melihat Feng Hao berdiri di sampingnya. Mata Huadu melebar, dan dia tergagap. Kamu, kenapa kamu di depanku? Feng Hao tersenyum, aku terbang bersamamu, tapi kamu berbalik dan berhenti, jadi aku mendahuluimu. Huadu. Saat ini, Huadu merasa seperti akan pingsan. Mengapa? Mengapa Feng Hao terbang lebih cepat darinya? Huadu mau tidak mau bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Maksudmu terbang? Feng Hao bertanya. Ya, Huadu mengangguk. Feng Hao berkata, begitulah caraku melakukannya. Aku merasa seperti bisa terbang, jadi aku terbang. Huadu terkejut. Apa prinsip di balik ini? Dia sudah ingin terbang selama ratusan tahun, tapi kapan dia bisa berhenti di kehampaan? Pada akhirnya, mereka masih mengandalkan artefak abadi. Sekte abadi Taiking juga telah menyiapkan jamuan makan di Aula Taiking hari ini karena mereka tahu bahwa inspektur Sekte Dewa Pengangkatan akan datang. Ketika Feng Hao mengikuti Huadu dan tiba di Aula Taiking di Sekte dalam Sekte Surgawi Taiking, hal itu menarik seruan dari para petinggi Aula Taiking bahkan sebelum mereka mendarat. Semua orang tahu bahwa Feng Hao adalah dewa. Namun, ketika mereka melihat bahwa Feng Hao tidak bergantung pada benda luar apapun dan terbang sendirian melalui kehampaan, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa-apaan? Setelah Feng Hao mendarat di tanah, dia membungkuk ke arah sekelompok orang besar di luar Aula Taiking dan berkata, Feng Hao dari Sekte Dewa Levitasi menyapa guru dan tetua Sekte Taiking. Master Sekte Taiking Ling Luo mengenakan jubah daois ungu dan memiliki rambut putih di kepalanya. Para tetua lainnya juga memiliki temperamen yang luar biasa dan tidak terlihat seperti dewa biasa. Mereka memberi orang perasaan hampa. Ini adalah aura guru abadi daois. Teman kecil, kamu terlalu sopan. Hari ini, mengetahui bahwa kamu akan datang, Sekte secara khusus menyiapkan anggur untuk menyambutmu. Tolong. Senyuman hangat muncul di wajah Master Ling Luo dari Sekte Taiking. Feng Hao menganggup dan berkata, Terima kasih, Master Sekte. Ling Luo tercengang. Lalu, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena mereka dapat mengetahui identitas Feng Hao, maka sebagai Sekte Dewa, Sekte Dewa Pengangkatan secara alami juga dapat mengetahui identitas mereka. Pada saat ini, Hua Do menangkupkan tangannya dan berkata, Guru Sekte, murid telah menyelesaikan misinya. Haruskah saya kembali ke puncak Yun Xiao untuk bersiap? Ling Luo memikirkannya dan berkata, Kamu bisa bergabung dengan kami. Mata Hua Do berbinar dan dia membungkuk dan berkata, Terima kasih, Master Sekte. Ling Luo dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata, Di antara kalian semua, aku sangat menghargai kalian. Dalam turnamen 100 Sekte ini, ada kemungkinan bahwa Dewa Tengah memiliki kualifikasi, dan kebetulan aku telah menyimpulkan. Ini peluang Kaisar kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Dewa Tengah, tahukah anda? Apa? Weng? Setelah Hua Do mendengar kata-kata Master Sekte Ling Luo, kepalanya langsung berdengung. Dewa Tengah, Kaisar. Mendesis. Bukankah ini berarti dia, Hua Do, kemungkinan besar ditakdirkan menjadi Kaisar Tai King di masa depan? Hua Do menarik napas dingin. Saat ini, secerca harapan muncul di matanya. Setelah memasuki Aula Tai King, Hua Do tidak tenang. Dia melihat banyak tetua mengobrol dengan Feng Hao, berseri-seri dengan gembira. Dia berpikir, apakah dia akan menjadi Kaisar di masa depan? Tidak semua tetua ini akan menjilatnya seperti ini. Hua Do tahu bahwa dalam garis keturunan para tetua ini, ada junior dengan kekuatan dan bakat luar biasa. Saat ini, berteman dengan Feng Hao juga demi juniornya. Di jamuan makan, Feng Hao juga dikejutkan oleh antusiasme para tetua ini. Semua roti panggang berada pada tingkat nektar berhiaskan berlian. Setegupnya menyegarkan. Tetua, kamu terlalu sopan. Silakan. Menghadapi bersulang para tetua ini, Ye Lan segera memberi mereka cukup banyak wajah. Para tetua sekte abadi Tai King merasa bahwa Feng Hao benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Supervisor sebelumnya tidak begitu ramah. Pada saat ini, Master sekte abadi Tai King Ling Luo mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Tetua, hari ini pengawas sekte ilahi ada di sini. Mari kita bersulang untuk pengawas. Ayo. Datang-datang. Para tetua buru-buru berdiri saat ini. Feng Hao tersenyum dan berdiri. Dia memegang cangkir anggurnya dan berkata, Saya berhutang budi kepada guru sekte Tai King dan semua tetua atas keramah tamahan Anda. Feng Hao sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kompetisi seratus sekte berkaitan dengan peluang bagi penguasa alam leluhur. Feng Hao juga mendoakan Tai King sekte surgawi memiliki banyak talenta luar biasa dan memperoleh prestasi luar biasa. Secangkir anggur ini, Feng Hao bersulang untuk semua senior. Feng Hao meminumnya dalam satu tegukan. Bagus. Teman kecil benar-benar pria yang berkarakter. Pada saat ini, para tetua dari sekte abadi Tai King tertarik dengan karisma Feng Hao. Mata mereka menunjukkan ekspresi persetujuan. Selama jamuan makan, Hua Dou juga dengan sangat sopan bersulang kepada para tetua, tapi pada dasarnya semua orang mengabaikannya. Bagaimanapun, Hua Dou bukanlah junior dari garis keturunan mereka. Dia hanya menyesapnya asal-asalan. Karena master sekte masih ada, dia tidak bisa membiarkan orang lain membicarakannya. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Supervisor Feng, sebagai dewa tengah, saya yakin Anda juga akan berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte kali ini. Saya bertanya-tanya seberapa yakin Supervisor Feng dalam mendapatkan tempat di kompetisi 100 sekte. Segera, jamuan makan menjadi tenang. Banyak orang tua yang memelototi orang tua itu. Apakah pertanyaan ini pantas untuk ditanyakan? Itu jelas tidak pantas. Namun, Feng Hao tidak peduli dan berkata, Saya tidak berani mengatakan bahwa saya 100 persen percaya diri, tetapi saya 50 sampai 50. Haha, teman kecil, kamu terlalu rendah hati. 3804 Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Ling Luo, dia tertegun sejenak. Dia berpikir, Ling Luo ini benar-benar berani. Kemungkinan 90 persen. Haha. Bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Hampir tidak. Sebenarnya, Feng Hao sangat yakin bahwa dia pasti bisa menjadi dewa. Itu bukan karena alasan lain, hanya saja dia percaya diri. Namun, kata-katanya langsung mengejutkan semua tetua dan muridnya, Huadu. Kemungkinan 90 persen. Pada dasarnya, dia 100 persen yakin akan hal ini. Wajah Huado menegang. Jadi maksud Feng Hao adalah dia tidak punya kesempatan. Huado tertawa dingin. Dia tidak mempercayainya. Selama jamuan makan, Feng Hao minum cukup banyak anggur. Dia tidak minum, tapi anggur ini seperti anggur berkualitas. Meminumnya sebenarnya dapat membantunya memulihkan kultifasinya. Tapi saat dia minum, Feng Hao merasa ada yang tidak beres. Para tetua dan Ling Luo dari sekte surgawi jernih tertinggi terlalu antusias. Mereka terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya, dan minuman surgawi ini dapat membantunya meningkatkan kis surgawinya. Teman muda Feng, kita sudah menyiapkan ribuan topless hari ini. Kita harus minum sampai mabuk. Salah satu tetua mabuk berat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, antusiasmenya dalam mengajak mereka minum masih sangat tinggi. Para tetua lainnya dan Ling Luo semuanya mengangkat cangkir mereka. Perjamuannya sangat harmonis. Feng Hao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Jadi ternyata kalian, sesepuh, ingin aku naik ke level high cut. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Ola yang semula harmonis tiba-tiba menjadi sunyi pada saat ini, dan udara tampak membeku. Orang bisa mendengar pin terjatuh. He, he, he. Ling Luo tertawa datar, lalu berkata, Bagaimana bisa? Bagaimana minum anggur dapat membantu saya menerobos? Ya, ya. Para tetua lainnya juga ikut serta. Mereka bukan orang-orang seperti itu. Tetapi meskipun mereka mengatakan ini, pada saat ini, banyak wajah tetua yang memerah. Tidak diketahui apakah itu karena mereka mabuk, atau karena mereka merasa malu. Aku hanya bercanda dengan kalian, para tetua. Tidak apa-apa, minumlah sebanyak yang kalian mau. Feng Hao ingin tertawa. Baginya, itu hanyalah memulihkan basis budidayanya. Menekan basis budidayanya terlalu mudah. Datang-datang. Melihat Feng Hao sudah mengatakannya, para tetua lainnya terus bekerja. Bagaimana jika Feng Hao secara tidak sengaja menerobos? Empat jam kemudian, seorang tetua langsung jatuh ke tanah. Dia sangat mabuk hingga mendengkur. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkannya, melainkan karena efek alkoholnya yang terlalu kuat. Energi abadi yang terkandung di dalamnya juga cukup mengejutkan, dan terlebih lagi, fondasinya lemah. Bukankah itu yang terlintas di kepala sekarang? Aku, aku tidak tahan lagi. Bang. Sesepuh lainnya terjatuh ke tanah, mabuk. Dua jam kemudian. Bang. Bang. Beberapa tetua lainnya memutar mata dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Bagaimanapun, pemimpin sekte Ling Luo berada di panggung kaisar. Baginya, ki abadi ini bisa larut dalam hitungan menit. Namun, pada saat ini, Ling Luo tercengang. Mengapa Feng Hao tidak mabuk setelah minum terlalu banyak? Yang terpenting, mereka bergiliran mendesaknya untuk minum, yang berarti Feng Hao telah meminum minuman abadi beberapa kali lebih banyak daripada mereka. Tiba-tiba, pada saat ini, tubuh Hua Dou mulai memancarkan sinar cahaya. Awalnya, dia tidak menyadarinya. Ketika dia menyadarinya, Hua Dou tiba-tiba berseru. Pemimpin sekte, aku. Aku akan menerobos. Apa? Ling Luo terkejut. Tanpa ragu sedikitpun, dia segera berdiri dan bergegas ke sisi Hua Dou sambil menekan satu tangannya di atas kepala Hua Dou. Pada saat yang sama, gelombang energi asal disalurkan ke Hua Dou, dengan kuat menekan terobosan Hua Dou. Feng Hao. Melihat ini, ekspresi Feng Hao agak tidak wajar. Para tetua lain yang masih bisa berdiri memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak hanya mereka gagal mengilhami basis budidaya Feng Hao, tetapi murid dewa menengah sekte mereka berhasil menerobos. Untungnya, pemimpin sekte Ling Luo bertindak cepat. Jika tidak, Hua Dou akan berhasil menembus tahap dewa menengah, dan kemudian, dia akan menjadi yang terakhir di turnamen dewa unggul. Hampir saja. Hua Dou menyeka keringatnya. Dia sangat takut sampai dia akan menangis. Pada saat ini, dia berdiri dan berkata kepada Ling Luo dan para tetua lainnya, aku merasa tidak enak badan, jadi aku akan pergi dulu. Pergi. Ling Luo mengangguk. Jika Hua Dou masih tidak pergi dan minum beberapa cangkir lagi, akan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang abadi. Dia awalnya memiliki harapan untuk menstabilkan tahap dewa menengahnya. Jika dia berhasil menerobos, dia harus pergi kemanapun dia mau. Pada saat ini, Feng Hao berkata, untungnya, saya masih jauh dari menembus tahap dewa unggul. Kalau tidak, saya mungkin akan berakhir seperti kakak senior Hua Dou. Ah. Apa? Supervisor. Supervisor Feng, basis budidayamu saat ini belum mencapai tahap dewa menengah. Semua tetua tercengang. Basis budidaya Feng Hao belum mencapai tahap dewa menengah. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi supervisor? Jika dewa perantara menjadi pengawas, maka dia setidaknya akan berada di puncak tahap dewa perantara. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak menjadi salah satunya? Feng Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Tetapi setelah meminum minuman surgawi dari sekte Anda, basis kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya tidak jauh dari tahap dewa menengah. Ah, ayo, ayo minum lagi. Feng Hao mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk para tetua lainnya. Ah, bang. Semua tetua hampir mengeluarkan setegup darah dan segera jatuh ke meja. Saat ini, semua orang merasakan sakit yang menusuk di hati mereka. Karena, minuman surgawi ini benar-benar terbuang percuma. Jika mereka digunakan untuk melatih murid, setidaknya mereka bisa melatih dewa unggul. Hati mereka sakit. Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa Feng Hao masih bisa minum, sepertinya dia masih jauh dari menerobos ke tahap dewa unggul. Jadi, mereka diam-diam memilih untuk menyerah. Jika mereka terus minum, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi minuman surgawi ini. Awalnya, rencana mereka kali ini persis seperti yang dikatakan Feng Hao, untuk membiarkan Feng Hao menerobos basis budidayanya. Cara ini, bukankah sekte dewa pengangkatan ingin Feng Hao menjadi juara? Kemudian mereka akan membiarkan Feng Hao melakukan terobosan. Ketika dia menjadi dewa unggul, bukankah kualifikasi untuk menjadi dewa perantara akan jatuh ke tangan murid-murid mereka. Lebih-lebih lagi. Setelah ini, Feng Hao tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa yang meminta Feng Hao minum sebanyak itu? Tapi sekarang, Feng Hao bahkan belum mencapai tahap dewa menengah. Rencananya gagal. Lalu, satu demi satu, para tetua ambruk di meja perjamuan, meninggalkan pemimpin sekte Ling Luo, yang memiliki senyum kering di wajahnya. Pada akhirnya, pemimpin sekte Ling Luo harus secara pribadi menemani Feng Hao ke tempat tinggal sementaranya. Pada akhirnya, Ling Luo pergi dengan sosok yang sunyi. Dia menghela nafas berat. Sungguh suatu kerugian. Keesokan paginya, ketika Ye Lan bangun dari kondisi kultifasinya, seorang murid dari sekte abadi Tai King datang untuk memintanya menghadiri upacara pembukaan turnamen seratus sekte. Sebagai supervisor, dia pasti tidak bisa absen. Ketika Feng Hao, dipimpin oleh para murid dari sekte abadi Tai King, tiba di tempat turnamen seratus sekte, dia melihat ribuan murid dari sekte abadi berkumpul di sana. Murid-murid ini dibagi menjadi Dewa Unggul dan Dewa Menengah. 3805. Para tetua dari sekte surgawi kemurnian tertinggi tidak boleh absen dari acara penting seperti itu. Tetapi ketika Feng Hao menoleh, dia melihat banyak kursi yang kosong. Hanya kursi di tengah yang ditempati oleh pemimpin sekte dari sekte surgawi kemurnian tertinggi, Ling Luo. Dia duduk di sana sendirian. Dia seperti seorang jenderal tanpa tentara. Lebih dari seribu murid berkumpul di alun-alun. Untuk sesaat, semua orang sedikit bingung. Sekarang pengawasnya ada di sini. Namun para tetua sekte tersebut tidak hadir. Apa yang sedang terjadi? Karena statusnya sebagai pengawas, Feng Hao duduk di sebelah Ling Luo. Di bawah panggung, ada sesepu sekte luar yang menjaga ketertiban. Ketika ribuan dewa dan dewa sekte dalam dan luar melihat bahwa pengawas masih sangat muda, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Dia adalah murid inti dari sekte Dewa Pengangkatan. Masa depannya tidak terbatas. Beberapa valkiri terus meliriknya dengan genit, berharap Feng Hao akan memperhatikan mereka. Tapi Feng Hao tidak memperhatikannya sama sekali. Feng Hao memandang pemimpin sekte Ling Luo dan bertanya, pemimpin sekte, di mana para tetua? Mulut Ling Luo berkedut, lalu dia tertawa datar, haha, begini. Para tetua tidak sehat dan tidak bisa menghadiri upacara pembukaan turnamen seratus sekte. Saya harap pengawas tidak menyalahkan mereka. Feng Hao tercengang. Sakit. Mungkinkah mereka masih belum bangun? Feng Hao berpikir karena para tetua tidak ada di sini, hal itu seharusnya tidak mempengaruhi kompetisi. Dia kemudian melanjutkan, karena itu masalahnya, pemimpin sekte Ling, tolong beri perintah agar kompetisi dimulai. Saya ingin tahu apa aturan sekte Anda. Pemimpin sekte Ling Luo berkata, para haigat dan dewa akan bertarung secara terpisah. Melalui undian, satu-satunya murid yang akan diputuskan. Pemimpin sekte Ling, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya kembali? Jika hanya ada satu murid, maka ketika turnamen seratus sekte dimulai, sekte surgawi kemurnian tertinggi akan dirugikan. Feng Hao terkejut. Jika sekte abadi kemurnian tertinggi memilih dua dewa dan dewa tertinggi, maka selama turnamen seratus sekte, mereka harus menghadapi turnamen seratus sekte. Keduanya pasti akan dirugikan. Karena sekte lain dengan mudah memiliki 10 atau 20 ahli, peluang mereka untuk menonjol akan lebih tinggi. Master sekte Ling Luo berkata, hanya satu yang bisa minum dari 3.000 air. Sekte kita hanya perlu memilih satu orang dari setiap Midgoth dan Haigat. Feng Hao terdiam, lalu sedikit mengangguk. Tidak ada yang salah dengan pilihan ini, hanya saja, sekte abadi kemurnian tertinggi akan sedikit dirugikan. Pada saat yang sama, persaingan antara murid tingkat dewa dan murid Haigat akan menjadi lebih besar. Awalnya, mereka masing-masing dapat memilih 10 murid, jadi setiap orang masih memiliki banyak harapan. Tapi sekarang hanya satu. Persaingannya akan terlalu besar. Selain itu, lawan turnamen ditentukan melalui undian. Feng Hao merasa bahwa keberuntungan memainkan peran besar dalam hal ini. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Ye Lan. Sebagai pengawas, dia hanya perlu mengawasi periode kompetisi sekte abadi Taiking untuk memastikan keadilan, dan tidak bersaing langsung dengan banyak sekte untuk mendapatkan tempat terakhir. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh alam leluhur abadi yang mendalam kepada mereka yang memiliki kemampuan. Pemimpin sekte Ling Luo kemudian mengumumumkan dimulainya kompetisi. Itu dibagi menjadi dua tempat besar. Salah satunya adalah tempat pertarungan Haigat. Yang lainnya adalah tempat para dewa perantara. Kedua arena itu bersatu, dipisahkan oleh sebuah formasi. Pada saat yang sama, ada dua kotak di luar formasi untuk pengundian. Saat suara pemimpin sekte Ling Luo turun, ribuan lebih murid berpisah. Para Haigat dan dewa menengah pergi ke tempat masing-masing. Pada saat yang sama, mereka berbaris di tempat pengundian. Feng Hao melirik mereka. Ada sekitar 800 dewa tingkat menengah. Ada sekitar 300 Haigat. Tetua sekte luar dari sekte abadi Kemurnian tertinggi bertugas melakukan pengundian. Dia berkata dengan suara yang jelas, para murid, berbarislah dan undian. Ada angka yang terukir di lot tersebut. Mereka yang memiliki nomor yang sama akan menjadi lawanmu. Dalam kompetisi ini, tidak ada nyawa yang diperbolehkan. Jika salah satu pihak mengaku kalah, maka kompetisi akan berakhir. Apakah kamu mengerti? Setelah tetua sekte luar mengatakan ini, semua murid berkata serempak, dimengerti. Pada saat ini, pemimpin sekte Lingluo berkata, pengawas Feng, Zhang Lai ini bernama Dusong. Dia adalah ketua tetua sekte luar dan raja alam abadi. Feng Hao mengangguk. Dia tidak mengerti mengapa Lingluo tiba-tiba memperkenalkan tetua ini. Pemimpin sekte Lingluo berkata sambil tersenyum, Penatuadu ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte dewa pengangkatan. Hah! Feng Hao tercengang. Mengapa ketua-ketua mengungkit sekte dewa pengangkatan lagi? Pemimpin sekte Lingluo berkata, karena dia adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte dewa pengangkatanmu. Setelah mendengar kata-kata Lingluo, Feng Hao merasakan sakit kepala. Mata-mata itu gagal. Dan ahli King Rilem benar-benar menjadi mata-mata. Ini sedikit membingungkan. Feng Hao tertawa datar. Karena pemimpin sekte Lingluo mengetahui bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh sekte dewa pengangkatan, mengapa kamu masih memberinya tugas sepenting itu? Master sekte Lingluo dia hanyalah dewa tingkat menengah yang tidak mencolok. Namun, sekte kami dengan paksa mempromosikannya ke alam raja dan merekomendasikan dia untuk menjadi ketua-tetua sekte luar. Oleh karena itu, dia sekarang sepenuhnya setia kepada sekte surgawi King tertinggi. Feng Hao sedikit bingung. Mengapa Lingluo begitu sombong? Seberapa yakinnya dia untuk mengembangkan musuhnya menjadi raja? Bukankah dia takut memelihara harimau? Feng Hao menyeka keringatnya dan berkata, Pemimpin sekte Ling, mengapa kamu melakukan ini? Pemimpin sekte Lingluo berkata sambil tersenyum, disengaja. Feng Hao terdiam. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tiba-tiba merasa bahwa Lingluo adalah orang yang sangat karismatik. Dia disengaja dengan sumber daya. Namun, keputusannya ini jelas bijaksana. Itu setara dengan menjemput ahli raja rilem. Setelah menerobos ke alam Haigat adalah alam raja. Setelah itu adalah kerajaan raja. Di atasnya adalah alam leluhur dao setengah langkah. Di seluruh dunia, budidaya seperti itu adalah keberadaan yang langkah seperti bulu burung finiks dan tanduk ilin. Feng Hao tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya baru saja bergabung dengan sekte dewa pengangkatan belum lama ini, jadi ada banyak hal yang saya tidak tahu. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Lingluo tercengang. Dia baru saja bergabung dengan sekte dewa pengangkatan, namun dia bisa mendapatkan status inspektur. Mengapa mata-mata yang mereka kirim tidak mengatakan kapan Feng Hao bergabung dengan sekte dewa pengangkatan? Pada saat ini, Lingluo sepertinya mengerti dan berkata sambil tersenyum, Inspektur Feng. Saya ingin tahu siapa putra sulungnya. Feng Hao bingung dan berkata, tentu saja dia adalah murid dari sekte dewa pengangkatan. Dia baru saja bergabung dengan sekte dewa pengangkatan belum lama ini, namun dia mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Lingluo sepertinya mereka semua orang pintar, jadi tidak perlu merahasiakannya. Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, mungkin karena aku naik ke dunia abadi mistik. Apa? Tubuh Lingluo gemetar. Kamu, kamu naik dari dunia abadi emas. Feng Hao menganggup dan berkata, iya, mengapa? 3806. Dewa yang baru naik mampu menjadi dewa tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu. Bakat ini memang langka. Terlebih lagi, kemampuan terbang di udara mungkin merupakan keuntungan besar dalam memahami asal-usul dao besar. Pemimpin sekte Lingluo akhirnya mengerti mengapa sekte dewa pengangkatan merekomendasikan Feng Hao untuk menjadi pengawas. Mungkin, sekte dewa pengangkatan telah menyimpulkan sesuatu. Itu sebabnya mereka mendorong Feng Hao keluar. Pada saat ini, pemimpin sekte Lingluo tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Jadi semua rencananya pada akhirnya akan menguntungkan orang lain. Tapi Lingluo tidak pernah berkompromi dengan nasib. Siapa yang bisa berjalan sampai akhir? Terserah peserta sendiri untuk memutuskan. Supervisor Feng benar-benar seekor naga di antara manusia. Aku ingin menerimamu sebagai murid langsungku. Lingluo mengelus jenggotnya. Feng Hao berkata, jika saya menjadi murid Anda, apakah saya akan menjadi seperti ketua sekte luar, Duzong, dan dengan cepat menjadi eksistensi tingkat raja? Lingluo. Ketika Lingluo mendengar kata-kata Feng Hao, dia tertegun sejenak. Tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan gelisah, apa maksudmu? Feng Hao tersenyum pada pemimpin sekte Lingluo dan berkata, saya hanya bercanda dengan pemimpin sekte Ling. Lingluo merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan kepadanya oleh Feng Hao. Jika Feng Hao benar-benar ingin menjadi muridnya, bahkan jika dia harus menghabiskan semua sumber daya yang dia bisa, dia akan tetap mengolah Feng Hao. Pendaki. Secara alami cocok dengan asal mula Dao Agung. Prestasinya jauh lebih tinggi daripada mereka yang lahir di alam leluhur abadi yang mendalam. Saat Lingluo merasa sedikit kecewa, Feng Hao melanjutkan, bagaimanapun, tidak mudah untuk mengembangkan tingkat raja. Ketika Lingluo mendengar kata-kata Feng Hao, dia seperti disuntik dengan darah ayam. Dia berkata, Ya, ya, jika kamu menjadi muridku, aku yakin aku bisa mendidikmu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja dalam waktu 300 tahun. 300 tahun. Feng Hao mengangkat alisnya. Saat itu, bumi mungkin sudah runtuh. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Namun, ketika Lingluo melihat ekspresi Feng Hao, dia berpikir bahwa dia terkejut. Karena itu, dia mengelus jenggotnya dan tersenyum. Apakah kamu sangat terkejut? Bagaimanapun, bahkan Sekte Dewa Pengangkatan tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya, tetapi Sekte Surgawi Taiking saya yakin. Rasa superioritas muncul dari tubuh Lingluo. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, 300 tahun terlalu lama. Mungkin tidak akan lama lagi aku bisa menerobos. Apa? Lingluo mengira dia salah dengar. 300 tahun adalah waktu yang lama. Ketika mereka berkultivasi dengan pintu tertutup, beberapa ratus tahun akan berlalu ketika mereka menutup mata. Jika ini dianggap sebagai jangka waktu yang lama, maka para haigat dari dunia abadi leluhur misterius yang tak terhitung jumlahnya tidak akan mampu mencapai alam raja bahkan setelah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Feng Hao segera kehilangan minat. Dia mengira Lingluo akan mampu membina semua mata-mata dari Sekte Dewa Transformasi kenaikan menjadi ahli alam raja. Jika itu masalahnya, bukankah hanya perlu beberapa tahun baginya untuk memulihkan basis budidayanya sebagai penguasa Ciliokosem. Pada saat ini, Feng Hao mau tidak mau bertanya, Penatua Dusong. Kapan Anda datang ke Sekte Surgawi Taiking? Lingluo kurang antusias saat ini. Ia berkata dengan tenang, 10 ribu tahun yang lalu, ketika Sekte Surgawi Taiking milikku masih merupakan Sekte Dewa. Feng Hao tertegun sejenak. Lalu dia akhirnya mengerti. Pada saat itu, setelah Sekte Surgawi Taiking kehilangan gelarnya sebagai Sekte Dewa, banyak murid memilih untuk meninggalkan Sekte tersebut. Mereka yang tinggal semuanya sudah terbiasa. Secara kebetulan, Penatua Dusong ini juga memilih untuk tinggal karena dia memiliki misi. Kemudian, Lingluo merasa bahwa tindakan Penatua Dusong sangat menggemparkan. Itu sebabnya dia membudidayakan Dusong. Pertama, untuk memberi contoh. Kedua, untuk menyatukan hati masyarakat. Jelas sekali, tujuan Lingluo telah tercapai. Sampai batas tertentu, Sekte Surgawi Taiking memang bisa mengejar Sekte Dewa. Pada saat ini, pertarungan antara Dewa Tengah dan Dewa Tertinggi telah dimulai. Untuk sementara waktu, seluruh arena dipenuhi dengan cahaya abadi. Segala macam bahaya ada di mana-mana, menyebabkan orang berseru kaget. Feng Hao menganggup dalam hati. Fondasi murid-murid Sekte Abadi Taiking tidaklah lemah. Mereka layak menjadi keturunan Sekte Dewa. Namun esensinya tidak hilang. Karena semakin banyak orang yang mengaku kalah, sembilan matahari terbenam di barat, dan turnamen hari ini pun berakhir untuk sementara waktu. Awalnya, Feng Hao masih menunggu pemimpin Sekte Ling Luo mengundangnya untuk terus menghadiri jamuan makan. Siapa yang tahu Ling Luo akan berdiri dan pergi? Saat itu, Feng Hao sedang sakit gigi. Apakah dia meminum seluruh Sekte Surga Witaiking hingga kering kemarin? Hanya hantu yang percaya itu. Feng Hao kemudian mengikuti di belakang Ling Luo dan meninggalkan tahap keabadian. Mengapa Supervisor Feng mengikuti kita? Ketika Ling Luo melihat Feng Hao mengikuti di belakangnya, dia tertegun sejenak. Feng Hao berkata, kompetisi hari ini telah berakhir. Ling Luo bingung. Ya, apakah ada masalah? Ling Luo berpikir dalam hati bahwa tidak ada kasus pilih kasih atau kecurangan di antara para murid saat ini. Apakah Yelan sedang mencari masalah? Feng Hao tersenyum. Bukankah kita minum dengan baik kemarin? Kenapa kita tidak melanjutkannya hari ini? Pemimpin Sekte Ling Luo akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi mereka di sini untuk melakukan freeload. Kemarin, mereka ingin memaksa tingkat budidaya Feng Hao menjadi dewa tertinggi. Siapa yang tahu bahwa si jenius Huado hampir menjadi seorang haigat, membuat mereka takut. Hari ini, Feng Hao masih ingin meminum nektar berhiaskan berlian. Mungkinkah nektar berhiaskan permata jatuh dari langit? He he, bagaimana kita para kultifator bisa makan dan minum seperti ini setiap hari? Budidaya adalah yang paling penting. Pemimpin Sekte Ling Luo kemudian berhenti dan tersenyum pada Feng Hao. Supervisor Feng, kamu harus kembali ke gua tempat tinggalmu dan istirahat dulu. Kami masih membutuhkan supervisor di sini besok. Baiklah. Feng Hao langsung merasa bosan. Pelit sekali. Setelah Feng Hao kembali ke kediamannya, dia akan bermeditasi dan memulihkan kultifasinya. Namun pada saat ini, fluktuasi unik tiba-tiba datang dari luar. Siapa di sana? Feng Hao mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia membuka pintu batu menuju tempat tinggalnya. Sementara itu, ruang di luar tempat tinggal langsung melengkung, lalu seorang lelaki tua melepas topinya sebelum sosoknya muncul dari udara tipis. Jubah yang bisa membuatku tidak terlihat. Feng Hao tertegun sejenak. Ini adalah hal yang bagus. Sepertinya dia keluar dari luar angkasa. Penatua Du Sekte. Ketika Feng Hao melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas, dia tertegun sejenak. Apa yang dilakukannya? Du Sekte adalah ketua sekte luar sekte surgawi cahaya tertinggi, dan dia adalah ahli alam raja yang dibina oleh Ling Luo. Apakah Ascension Daolort baik-baik saja? Setelah Penatua Du Sekte memasuki tempat tinggalnya, dia melambaikan tangannya dan menutup pintu batu. Pada saat yang sama, dia bertanya langsung, saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya dengar dia sudah pulih dan kembali. Feng Hao terdiam. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Penatua Du Sekte, dia merasa tidak enak. Bukankah Penatua Du Sekte ini adalah anggota inti dari sekte surgawi cahaya tertinggi? Sepertinya pemimpin sekte Ling Luo mempercayainya sepenuhnya. 3.807 Apakah kamu seorang tetua dari sekte surgawi kemurnian tertinggi atau murid dari sekte dewa pengangkatan? Feng Hao memandang Penatua Du Zong dengan bingung. Pada saat ini, seluruh keberadaannya berantakan. Mengapa dia merasa seperti berada di sarang mata-mata? Du Zong berkata dengan serius, murid ini selalu menjadi murid sekte dewa pengangkatan. Hatiku tidak pernah berubah. Setelah mendengar kata-kata Du Zong, Feng Hao tercengang. Dia masih ingat apa yang dikatakan Master Sekte Ling Luo kepadanya dan yakin bahwa Du Zong sudah menjadi anggota sekte surgawi kemurnian tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dipromosikan ke posisi kepala tetua sekte luar. Namun, Master Sekte Ling Luo mungkin tidak tahu bahwa Du Zong adalah murid dari sekte dewa pengangkatan. Feng Hao memikirkannya dan berkata, kamu sekarang adalah kepala tetua dari sekte luar dari sekte surgawi kemurnian tertinggi. Agak merepotkan bagimu untuk menemukanku. Du Zong berkata, apakah token giyok yang berisi informasi tentang sekte surgawi kemurnian tertinggi ada di tanganmu? Feng Hao membeku sesaat, lalu menganggup dan berkata, iya. Du Zong mengulurkan tangannya dan berkata, tolong pinjamkan padaku. Feng Hao tiba-tiba sedikit tertarik pada Du Zong dan menyerahkan token giyok itu kepada Penatua Du Zong. Saat Penatua Du Zong mengambil token giyok itu, itu memancarkan sinar cahaya dan kata-kata kuno mulai muncul dalam cahaya. Feng Hao belum pernah melihat kata-kata kuno ini sebelumnya. Penatua Du Zong bertemu dengan supervisor Feng Hao dan memberitahunya tentang identitas aslinya. Dia masih menjadi murid sekte dewa pengangkatan. Hatinya tidak berubah. Ketika kata-kata kuno ini menghilang, Penatua Du Zong tersenyum dan mengembalikan token giyok itu kepada Feng Hao. Supervisor Feng, tolong lihat. Feng Hao mengerti saat ini. Token giyok ini berasal dari Penatua Du Zong. Dengan kata lain, identitas asli Penatua Du Zong masih menjadi murid sekte dewa pengangkatan. Ye Lan memegang token giyok itu dan merasakannya. Seperti yang dia duga, kata-katanya persis sama. Pada saat yang sama, hanya pemilik token giyok yang dapat menuliskan sesuatu pada token giyok tersebut. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasa sangat menghormati Du Zong. Dia sebenarnya telah bertahan selama 10.000 tahun dalam kehidupan yang menyamar. Dia bahkan berhasil menjadi ketua sekte luar. Sungguh terpuji. Feng Hao kemudian berkata, Elder Du Zong, Dao Master Whitefeather telah pulih. Semuanya baik-baik saja. Tetua Du Zong akhirnya menghela napas lega dan terkekeh. Senang kamu kembali. Feng Hao tidak begitu mengerti mengapa Penatua Du Zong datang khusus untuk menemukannya. Tidak mungkin hanya untuk mencari tahu tentang situasi Dao Master Bayu. Karena itu, Feng Hao bertanya, Penatua Du Zong mengambil risiko mengungkap identitas Anda untuk menemukan saya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda percayakan kepada saya? Ya. Penatua Du Zong masih memikirkan bagaimana cara berbicara dan tidak berharap Feng Hao berbicara mewakilinya. Feng Hao berkata, Katakan padaku. Tetua Du Sekte berkata, Saya hanya ingin bertanya kapan guru sekte mengizinkan saya kembali ke sekte. Ini. Feng Hao berpikir bahwa Penatua Du Sekte dapat langsung mengukir apa yang ingin dia tanyakan pada token Giyok, tetapi kemudian dia berpikir lagi. Setelah token Giyok dikirim, mustahil untuk mengambilnya kembali. Dengan kata lain, Penatua Du Sekte juga tidak akan menerima balasan dari sekte tersebut. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Saya bisa bertanya kepada Master Sekte atas nama Anda, tapi, saya tidak bisa memberi tahu Anda jawabannya. Tetua Du Sekte berkata, Anda adalah pengawasnya. Selama kompetisi belum berakhir, bahkan jika kompetisi Sekte Surgawi Taiking telah berakhir, Anda masih bisa datang dan pergi sesuka Anda setelah Anda pergi. Feng Hao mengangguk. Penatua Du Sekte ini benar-benar punya banyak ide. Namun, Feng Hao kemudian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Mengapa kamu tiba-tiba ingin menanyakan pertanyaan ini? Ekspresi Tetua Du Sekte segera menjadi agak tidak wajar. Dia berkata, Saya khawatir jika Sekte tidak mengizinkan saya kembali, saya akan menjadi Ketua Tetua Sekte dalam, dan kemudian Wakil Pemimpin Sekte. Setelah kompetisi 100 Sekte ini berakhir dan peluang Kaisar turun, 100 Sekte akan dirombak. Dan sebagai Ketua Tetua Sekte, sesuatu kemungkinan besar akan terjadi. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Du Sekte Elder, dia langsung terkejut. Ada trik seperti itu. Namun ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tetua Du Sekte memang memiliki bakat langka di Sekte Surgawi Taiking. Bukankah ini sama dengan agen yang menyamar di bumi? Jika kepolisian tidak mengizinkan agen yang menyamar itu kembali, mereka mungkin akan menjadi bos, dan rekan-rekannya akan datang menyerangnya. Feng Hao tersenyum pada Tetua Du Sekte dan berkata, Jangan khawatir, Tetua Du. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Penatua Du Sekte menganggup penuh terima kasih, lalu mengeluarkan dua ramuan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Supervisor Feng, ini adalah dua ramuan ilahi Tian Xuan. Feng Hao berkata dengan tegas, cepat ambil kembali. Sebagai supervisor, Anda tidak bisa melakukan hal semacam ini. Iya-iya. Penatua Du Sekte berkata, masalah ini hanya diketahui oleh langit dan bumi, Anda dan saya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, niat Tetua Du Sekte, Junior menghargainya. Tetua Du Sekte hanya bisa menyerah tanpa daya. Lalu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Hao. Saat Tetua Du Sekte meninggalkan gua tempat tinggalnya, Master Sekte dari Sekte Surgawi Taiking, Ling Luo, muncul di samping Tetua Du Sekte. Pemimpin Sekte Ling Luo memandang Tetua Sekte Du dan berkata, apakah Feng Hao telah menerimanya? Du Sekte Elder menangkupkan tangannya dan berkata, Sekte Guru, Feng Hao tidak menerimanya. Itu tidak masuk akal. Ling Luo tiba-tiba sakit kepala. Melalui interaksinya dengan Feng Hao, dia merasa bahwa Feng Hao pasti tidak akan mampu menahan godaan dari Tian Suan Divine Elixir. Lagi pula, dia meminta lebih banyak nektar berhiaskan berlian di siang hari. Tidak ada alasan baginya untuk melewatkan Tian Suan Divine Elixir, yang lebih berharga daripada nektar berhiaskan berlian. Ling Luo kemudian bertanya, apakah kamu memberitahunya bahwa kamu belum melupakan niat awalmu dan masih menganggap dirimu sebagai murid Sekte Dewa Pengangkatan? Tetua Du Sekte mengangguk. Ya, Feng Hao juga percaya dengan apa yang aku katakan. Aneh, gumam Ling Luo. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Feng Hao tidak diragukan lagi adalah kartu truf dari Sekte Dewa Pengangkatan. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan kualifikasinya untuk turnamen. Tetua Du Sekte berpikir sejenak dan berkata, Master Sekte, saya punya rencana di sini. Apakah cocok? Oh. Master Sekte Ling Luo langsung tertarik dan memberi isyarat agar Tetua Du Sekte berbicara. Oleh karena itu, Tetua Sekte Du berbisik di telinga Master Sekte Ling Luo dan mata Master Sekte Ling Luo berbinar. Dia memandang Du Sekte Elder dengan kagum dan terkekeh. Kali ini, Feng Hao pasti akan gagal. Setelah Du Sekte Elder meninggalkan gua tempat tinggalnya, Feng Hao merasa ada sesuatu yang salah. Tetua Du Sekte memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Master Sekte Dewa Pengangkatan. Ini bukanlah masalah besar. Tapi kenapa? Dia memberinya dua Tian Suan Divine Elixir. Mengapa? Ramuan ilahi Tian Suan adalah salah satu ramuan ilahi terbaik di alam leluhur abadi Suan. 3808. Feng Hao merasa bahwa Du Zong mungkin bukan murid sederhana dari Sekte Dewa Pengangkatan. Jika dia benar-benar murid dari Sekte Dewa Pengangkatan, dia tidak akan menyuapnya dengan dua pil ilahi mendalam surgawi. Sesuai aturan pengawas, siapapun yang terlibat suap akan dicabut status pengawasnya jika dilaporkan. Bahkan dia akan kehilangan hak untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun, Feng Hao hanya menebak-nebak. Keesokan paginya, Feng Hao bangun dari kondisi kultivasinya dan melanjutkan misi pemantauannya untuk hari itu. Ye Lan, yang mengenakan jubah pengawas, merasa bahwa manfaat terbesar dari Sekte Surga Witaiking adalah dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ki abadi untuk mengisi kembali dirinya. Jika memungkinkan, dia merasa bisa tinggal di sini sampai hari di mana dia pulih ke puncaknya. Namun, kenyataannya kejam. Dia harus mengawasi kompetisi Sekte Surga Witaiking setiap hari. Kali ini, ketika Feng Hao tiba di arena, dia menemukan bahwa para tetua mabuk dari hari sebelumnya juga telah muncul. Mereka duduk di kursi tinggi mereka, tampak tenang dan tenang saat mereka menyaksikan kompetisi antara Surgawi Menengah dan Surgawi Unggul. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengelus jenggot mereka dan memandang juniornya dengan penuh semangat. Tetua, apakah kamu istirahat dengan baik kemarin? Feng Hao duduk di kursi pemimpin Sekte Ling Luo dan memandang para tetua di sampingnya sambil tersenyum. Karena kursi para tetua berbentuk setengah lingkaran, dan pemimpin Sekte Ling Luo dan Ye Lan duduk di tengah, Feng Hao hanya perlu menoleh sedikit untuk melihat semua tetua lainnya. Ekspresi beberapa tetua yang ditunjuk oleh tatapan Feng Hao menjadi agak tidak wajar. Ini, baiklah. Haha, aku pergi mengunjungi teman lama kemarin. Pengasingan, pengasingan. Para tetua tertawa datar, sulit untuk mengatakan hal yang memalukan. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka sedang mabuk, bukan? Namun, pada saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo berkata, Tetua, kalian harus mengakui bahwa kalian sudah tua. Setelah kompetisi hari ini, Sekte telah menyiapkan meja yang penuh dengan Ki Abadi. Ki Abadi. Ketika sekelompok tetua mendengar ada aura abadi, mata mereka membelalak. Namun, Feng Hao tidak tahu apa bau surgawi itu. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat pemimpin Sekte Ling Luo dan berkata, Pemimpin Sekte, bau surgawi ini mengacu pada binatang buas di dunia abadi suan semuanya adalah burung dan binatang liar abadi. Rasanya sangat lezat, kata pemimpin Sekte Ling Luo. Feng Hao. Apakah itu berarti bahwa Master Sekte dan tetua dari Sekte Abadi Taiking semuanya terlahir sebagai orang yang rakus? Namun, ketertarikan Ye Lan terusik. Dia telah makan banyak makanan lezat di bumi, dan dia merasa bahwa orang-orang biasa yang tidak melakukan apapun sepanjang hari memiliki bakat langka untuk membuat makanan lezat. Sampai saat ini, dia belum mencicipi semua hidangan spesial. Ketika Feng Hao melihat Ling Luo meneteskan air liur, dia tidak bisa menahan perasaan tergoda. Setelah itu, Ketua Sekte Luar, Du Zhong, memberi isyarat agar turnamen dimulai. Para murid Midgoth dan murid Haigat yang mendapat undian yang sama semuanya memasuki arena. Untuk sesaat, pertarungan berlangsung sangat seru. Murid yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Semua tetua mengelus jenggot mereka dan tertawa ringan. Melihat juniornya menang, mereka merasa seolah-olah mereka sendiri yang memenangkan turnamen tersebut. Mereka merasa sangat baik. Li tua, cucuku itu baik-baik saja, kan? Matahari tua, bajingan kecilku itu baik-baik saja. Semua tetua saling membual tentang junior mereka. Tentu saja, mereka semua tanpa malu-malu memuji satu sama lain. Feng Hao, mendengarkan ini, merasa sangat canggung. Para Haigat itu memang sangat kuat, tetapi pertempuran para dewa itu, di mata Feng Hao, seperti anak-anak yang bermain-main. Dia bisa melakukannya dengan satu tangan. Jadi, tidak banyak nilai atau makna di dalamnya. Elder, itu cucumu. Feng Hao menunjuk ke seorang murid dewa yang sedang bertarung. Dia lebih unggul, dan posturnya anggun dan anggun, seperti makhluk surgawi. Tetua yang ditatap Feng Hao mengelus jenggotnya dan tertawa. Benar, bagaimana menurut Anda, Inspektur Pengawas? Feng Hao menganggup dan berkata, aktingmu sangat bagus. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Orang tua itu mengerutkan kening. Apa maksud Anda dengan ini, Inspektur Pengawas Feng? Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh, jelas, lawan cucumu ikut bermain bersamanya. Dalam pertandingan ini, hanya aku yang bisa menilai dia sebagai pecundang. Desir. Mendengar kata-kata Feng Hao, tetua itu segera bangkit dari tempat duduknya, menatap Feng Hao. Mengawasi Inspektur Feng, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda. Pada saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo tidak menonjol dan mencaci maki sesepu itu karena kekasarannya. Ini karena ini adalah pengaturannya. Feng Hao tahu betapa tangguhnya rubah tua dari Sekte abadi-abadi tertinggi ini, jadi dia akan menangani semuanya dengan tidak memihak. Dia pasti tidak akan melakukan ini hanya karena murid-murid itu adalah cucu dari beberapa penatua dari Sekte abadi yang jelas. Setelah semua orang makan dan minum bersama, mereka akan saling melindungi. Ini benar-benar mustahil. Feng Hao melirik ke arah yang lebih tua, lalu melihat kedua murid yang telah berhenti bertarung di arena tingkat dewa. Kenapa kamu menyerah pada kesempatan ini? Jika Anda tidak memperjuangkannya, mungkin kesempatan untuk menjadi penguasa akan menjadi milik Anda. Kata-kata Feng Hao ditujukan pada murid tingkat dewa yang memiliki kemampuan akting yang canggung. Wajah murid itu memerah. Itu terlalu kabur. Itu tidak berguna seperti pil dewa. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Mata cucu lelaki tua itu hampir keluar dari rongganya. Dia menatap murid itu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Murid itu memandangi cucu lelaki tua itu dan berkata, itu benar. Baru saja, saya memberi jalan kepada Anda karena saya menerima suap. Anda, cucu lelaki tua itu segera menderita pukulan. Dia berbalik untuk melihat Feng Hao dan berkata, Tuan Inspektur Pengawas, saya tidak menyuapnya. Saya tidak kalah. Feng Hao berpikir sejenak, lalu berkata, selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak menyuapnya, maka kamu bisa mendapatkan kembali kesempatanmu untuk bertarung di turnamen. Seperti yang dilihat Feng Hao, jika cucu lelaki tua itu benar-benar tidak menyuapnya secara pribadi, maka dia tidak bisa dinilai kalah. Karena, jika murid lain sengaja melakukan suatu tindakan, dan dia tidak bertanya dengan jelas, maka dia akan dinilai sudah maju. Maka ini tidak adil. Baru saja, meskipun Feng Hao dapat melihat bahwa lawan cucu lelaki tua itu jelas memiliki kemampuan untuk menang, dia telah melakukan suatu tindakan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa cucu lelaki tua itu pasti telah menyuap lawannya. Lagipula, daftar nama pengundian sudah diundi kemarin. Masih ada ruang untuk berbuat curang dalam hal ini. Feng Hao merasa bahwa setelah dia menangani masalah cucu lelaki tua itu, dia perlu membiarkan murid-murid yang tidak berpartisipasi dalam turnamen itu menarik undian lagi. Seandainya ada situasi curang. Pada saat ini, cucu lelaki tua itu sedang memikirkan bagaimana dia bisa memberikan bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak menyuap lawannya. Pemimpin Sekte Ling Luo tertawa kecil dan berkata, seperti yang diduga dari Inspektur Pengawas Sekte Dewa Kenaikan. Itu benar, aku membuat murid itu melakukan ini dengan sengaja. Saya ingin melihat apakah Inspektur Pengawas Feng memiliki sepasang mata yang pandai menemukan. 3809 Ketika Feng Hao mendengar kata-kata pemimpin Sekte Ling Luo, dia benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pemimpin Sekte berbicara tentang kecurangan dengan cara yang bermartabat dan sok suci. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, ya, murid yang curang akan dicabut haknya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Cucu lelaki tua ini akan maju ke babak berikutnya. Ketika tetua itu mendengar kata-kata Feng Hao, dia sangat tersentuh hingga dia mulai menangis. Pengawasnya sangat adil. Cucu lelaki tua itu juga meneteskan air mata. Awalnya dia cukup santai dan bersemangat saat lawannya sengaja membiarkannya menang. Dia tidak menyangka lawannya sengaja bertindak agar pengawas mengira dia curang. Sebagai cucu yang lebih tua, dia tidak berani berbuat curang di depan pengawas. Jika haknya untuk berpartisipasi dicabut, dia mungkin akan dipukuli oleh yang lebih tua. Ketika pengawas mengatakan bahwa dia curang, dia hampir kehabisan akal. Untungnya, pengawas membersihkan namanya sekarang. Pemimpin Sekte Ling Luo tidak banyak bicara. Dia hanya memberi isyarat agar murid itu mundur. Murid itu tidak memiliki keluhan apapun. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan keuntungan dari kompetisi ini. Ditambah lagi, dia tidak berharap mendapatkan tempat atau kekayaan dari alam leluhur. Lagi pula, ada pengawas Dewa Tengah di sini. Untuk kompetisi berikutnya, Feng Hao meminta semua murid untuk menarik undian lagi. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir ada orang yang berbuat curang. Bahkan jika ada, Feng Hao percaya bahwa dia akan dapat melihatnya dengan satu pandangan. Kompetisi berlanjut. Banyak murid yang yakin dengan penilaian Feng Hao barusan. Bahkan sikap para tetua terhadap Feng Hao banyak berubah. Mereka tidak ingin bersekongkol melawan Feng Hao lagi. Ketika kompetisi berakhir, para tetua khawatir mereka akan dipanggil lagi keperjamuan oleh pemimpin Sekte. Oleh karena itu, mereka semua menghindari pemimpin Sekte Ling Luo dan ingin pergi. Namun pemimpin Sekte Ling Luo tiba-tiba berkata, Tetua, mengapa kalian terburu-buru? Pengawas Feng belum pergi. Ditambah lagi, apakah Anda tidak tertarik dengan bau surgawi? Meneguk. Pemimpin Sekte Ling Luo menyebutkan bau surgawi itu lagi. Beberapa orang tua hampir ngiler. Mereka menganggup dan berkata, Kami tertarik, pemimpin Sekte. Jika ada aroma surgawi, tentu saja akan ada anggur yang enak. Beberapa tetua tidak sabar untuk pergi ke meja dan minum sepuasnya. Setelah itu, pemimpin Sekte Ling Luo memandang Feng Hao dan berkata, Teman kecil Feng, apakah kamu ikut? Aroma abadi ini sangat langka. Jangan khawatir, Sekte saya pasti tidak akan merugikan Anda. Lagi pula, kamu mewakili Sekte Dewa Levitasi. Dia menggoda Feng Hao. Feng Hao selalu tertarik dengan aroma abadi ini. Setelah memikirkannya, dia menganggup dan berkata, Oke. He he. Pada saat ini, pemimpin Sekte Ling Luo sedang dalam suasana hati yang baik. Seolah-olah seorang teman lama datang ke rumahnya. Yang ada di pikirannya hanyalah minum dan mengobrol dengan temannya. Kemudian, seorang murid memimpin jalan. Tentu saja, mereka tidak akan memilih untuk makan makanan abadi di aula utama. Sebaliknya, itu terjadi di sebuah gunung di Sekte Surgawi Taiking. Ada tempat khusus untuk memakan rasa abadi yang disebut pavilion rasa abadi. Ini adalah area terlarang Sekte tersebut. Tanpa izin dari pemimpin Sekte, tidak ada yang diizinkan masuk. Bahkan para tetua hanya punya hak untuk melihat-lihat. Hanya Master Sekte yang bisa mengadakan perjamuan di sini. Karena diberi nama pavilion rasa abadi, hanya rasa abadi yang akan disajikan. Rumputan di luar segar dan lesat, dan anggur serta makanan di dalamnya lesat. Ada juga peri kecil dari Sekte Surgawi Taiking yang melayani mereka. Ketika Feng Hao tiba di pavilion rasa abadi, dia merasa seperti berada di surga di bumi. Terutama saat dia melihat peri. Feng Hao merasa bahwa kehidupan Eselon atas dari Sekte Surgawi Taiking terlalu santai. Para tetua dan pemimpin Sekte dari Sekte Dewa Pengangkatan tampaknya tidak mendapat perlakuan seperti itu. Para tetua lainnya juga sedikit terkejut. Pemimpin Sekte, pavilion rasa abadi ini, telah dibuka kembali. Pada saat ini, seorang tetua angkat bicara. Para tetua lainnya juga sangat penasaran. Sejak Sekte Surgawi Taiking dicopot dari gelarnya sebagai Sekte Dewa, pavilion rasa abadi telah lama ditutup dan selalu menjadi area terlarang. Mereka tidak menyangka akan dibuka kembali dalam beberapa hari. Para tetua melihat meja bundar di pavilion dipenuhi dengan makanan lesat. Jelas sekali bahwa itu adalah daging burung liar abadi itu. Ada juga toples anggur abadi. Itu terlalu menggugah selera. Terakhir kali, seorang murid memburu beberapa burung abadi selama pelatihannya. Sekte kami menggunakan hadiah untuk menukarnya. Suatu hari aku berpikir untuk minum dengan para tetua dan mendiskusikan rencana pengembangan Sekte, pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum. Master Sekte Ling Luo berkata sambil tersenyum, sejak kompetisi 100 Sekte terjadi dan utusan pengawas hadir, saya membuka kembali pavilion rasa abadi untuk berbagi rasa abadi dari Sekte Surga Viking tertinggi dengan utusan pengawas. Ini bukan sebuah kelezatan yang bisa dibuat oleh koki abadi biasa. He he. Pada saat ini, kepala tetua Sekte luar, Du Zong, datang terlambat. Penatu wa du. Penatu wa du. Ketika para tetua melihat bahwa ketua Sekte luar juga hendak duduk, mereka segera menangkupkan tangan mereka. Tetua, kamu terlalu sopan. Du Zong tersenyum dan kemudian duduk di samping Feng Hao di bawah instruksi pemimpin Sekte Ling Luo. Feng Hao tidak ingin berbicara dengan Du Zong saat ini karena dia tiba-tiba tidak tahu apakah Du Zong ini adalah murid dari Sekte Dewa Pengangkatan. Atau apakah dia masih menjadi murid dari Sekte Surga Witaiking. Namun sebelum Feng Hao berbicara, penatu wa du zong berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Izinkan saya memperkenalkan diri, du zong. Feng Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jadi penatu wa du zong benar-benar menyelinap ke gua tempat tinggalnya tadi malam. Apakah dia benar-benar murid dari Sekte Dewa Pengangkatan? Pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum dan mengelus jenggotnya. Teman kecil Feng, aku telah memperkenalkan penatu wa du zong kepadamu sebelumnya. Kalian berdua bisa saling mengenal. Oke. Feng Hao kemudian mendentingkan cangkirnya dengan penatu wa du zong dan menyesapnya. Karena Feng Hao tidak dapat memahami du zong saat ini, dia memilih untuk mengenal du zong lagi dan tidak banyak bicara. Dan Feng Hao juga melihat betapa kuatnya pemimpin Sekte Ling Luo. Selama jamuan makan, peri kecil menuangkan anggur dan menghirup telinga Feng Hao dari waktu ke waktu. Dia tampak seolah-olah akan melebur ke dalam pelukan Feng Hao. Nona, tolong jaga sikapmu. Kata-kata Feng Hao yang sangat serius segera menyebabkan wajah peri kecil itu memerah. Kemudian, seperti yang diharapkan, dia menjadi lebih serius. Banyak penatua memuji pengendalian diri Feng Hao di dalam hati mereka. Tenang dan tenang. Ini sangat jarang terjadi di kalangan murid muda. Dikatakan bahwa makhluk abadi tidak memiliki emosi dan keinginan. Tanpa emosi dan keinginan, bagaimana mereka bisa disebut abadi? Yang abadi juga manusia, hanya saja mereka bisa mengendalikan emosi dan keinginannya sesuka hati. Pemimpin Sekte Ling Luo tersenyum dan membiarkan semua orang menikmati rasa abadi. Saat ini, Duzong menjerit aneh. Ya Tuhan. Pemimpin Sekte Ling Luo mengangkat alisnya. Ini dimulai begitu cepat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Penatua Duzong. Sesepuh lainnya meletakkan sumpit mereka saat ini dan memandang ke arah Penatua Duzong. Bahkan tatapan Feng Hao pun tertarik. Lihat, apa ini? Duzong memisahkan sepotong daging burung abadi di piringnya. Kemudian, para tetua dan Feng Hao melihat mutiara kecil yang memancarkan cahaya abadi di piring Penatua Duzong. Mendesis. 3810. Penatua Duzong telah mencicipi inti dalam burung abadi, yang membuat semua tetua lainnya iri. Seorang tetua tersenyum pada Duzong dan berkata, Penatua Du benar-benar diberkati. Saya bertanya-tanya, apakah Anda dapat menukar inti dalam burung abadi ini dengan saya? Saya bersedia meminum dua pil langit mendalam ilahi. Ini. Duzong segera ragu-ragu. Inti dalam burung abadi itu sedikit lebih berharga daripada pil ilahi mendalam langit, namun itu jauh dari cukup untuk ditukar dengan dua pil ilahi mendalam langit. Dapat dikatakan bahwa dia mendapat tawaran yang bagus. Namun, inti dalam burung abadi sangat sulit untuk diproduksi. Biasanya burung abadi yang dapat menghasilkan inti dalam adalah burung abadi yang memiliki pencapaian luar biasa dalam budidaya. Burung abadi ini berpotensi menjadi raja. Oleh karena itu, inti dalam ini sebenarnya berisi tanda daois burung abadi. Tentu saja, tidak semua orang bisa menyatu dengan rune daois ini, tapi disinilah letak nilainya. Penatua Duzong berpikir sejenak dan akhirnya menolak. Elder Yang, saya pikir saya harus menyimpan inti dalam burung abadi ini untuk diri saya sendiri. Penatua yang mengungkapkan ekspresi kecewa, tetapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum ringan, seorang pria tidak akan menerima apa yang disukai orang lain. Karena Penatua Duzong tidak mau bertukar, maka lelaki tua ini tidak akan memaksamu. Ayo, ini secangkir anggur adalah roti panggang untukmu. Silakan. Penatua Duzong dan Penatua yang segera bersulang, merasa sangat riang. Saat Feng Hao meminum minuman abadi, dia tidak bisa tidak penasaran apakah inti dalam burung abadi di atas meja itu nyata. Lagi pula, itu tidak dapat ditemukan oleh pengunjung, bukan oleh koki dari Immortal Flavor Pavilion. Itu terlalu tidak masuk akal, kecuali koki itu buta. Master Sekte Lingluo kemudian berkata, keberuntungan Penatua Duzong tidak buruk. Burung abadi yang mengolah inti dalam ini akan menyembunyikan inti dalam dimanapun di tubuh mereka ketika mereka akan mati. Beberapa bahkan akan menghancurkan diri sendiri. Saya tidak menyangka keberuntungan Penatua Duzong begitu baik. Pada saat ini, semua tetua merasa lebih iri. Mereka juga sudah makan cukup banyak. Mengapa mereka tidak memakannya? Penatua Duzong jelas sedang dalam suasana hati yang baik dan minum sepuasnya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan inti dalam burung abadi secara gratis. Namun, pada saat itu, Master Sekte Lingluo menggunakan sumpit untuk mengambil kaki burung abadi untuk ye lan dan berkata, Teman kecil Feng, mereka semua adalah tetua dari Sekte Surgawi Taiking. Tidak ada orang luar. Mengapa begitu disimpan? Ayo, ayo, ayo. Feng Hao tersenyum dan berkata, Saya bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu merepotkan pemimpin Sekte Ling. Terima kasih banyak. Master Sekte Lingluo berkata, Sama-sama. Bagaimana masakan koki abadi? Feng Hao mengacungkannya. Haha. Pemimpin Sekte Lingluo mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyenangkan memiliki seorang teman yang datang dari jauh. Namun, saat Feng Hao menggigit daging kakinya, dia tiba-tiba merasakan giginya membentur sesuatu yang keras, jadi dia meludahkannya. Gedebuk. Gedebuk. Segera, inti dalam yang lebih besar dari inti dalam burung abadi Penatua Duzong melompat dua kali ke atas meja. Suara mendesing. Semua tetua menoleh untuk melihat dan merasakan mulut mereka menjadi kering. Ini. Astaga, inti dalam burung abadi lainnya, ini luar biasa. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Master Sekte. Dia benar-benar berhasil mendapatkan inti dalam burung abadi, dan kualitas inti dalam ini bahkan lebih baik. Itulah yang dikatakan para tetua lainnya, tetapi kecemburuan dalam nada bicara mereka sangat jelas. Saat ini, Feng Hao tercengang, karena dia merasa ini terlalu palsu. Pemimpin Sekte Ling Luo mendapatkan inti dalam burung abadi. Ini bahkan lebih berharga daripada pil ilahi surgawi yang mendalam. Feng Hao berpikir, jika dia mengambil inti burung abadi ini untuk dirinya sendiri, informasi ini akan jatuh ke tangan orang lain. Tidak. Feng Hao mencuci inti dalam burung abadi dengan energi abadinya, dan semua tetua merasa iri. Feng Hao berpikir sejenak dan tersenyum pada pemimpin Sekte Ling Luo. Pemimpin Sekte Ling benar-benar beruntung. Ini adalah inti dalam burung abadimu. Inti dalam burung abadi dilemparkan ke pemimpin Sekte Ling Luo oleh Feng Hao. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Namun, setelah pemimpin Sekte Ling Luo menangkap inti dalam burung abadi itu, pikirannya menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana inti batin prakin ini menjadi miliknya? Mulut pemimpin Sekte Ling Luo berkedut, dan dia berkata dengan serius, Teman kecil Feng, kamu pasti bercanda. Inti dalam burung abadi ini bukan milik kita. Kemudian, dia melihat ke arah tetua lainnya dan bertanya, Ya atau tidak? Ya, ya, inti dalam burung abadi ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang ditakdirkan. Supervisor Feng, selamat. Kali ini, para tetua lainnya juga memberi selamat kepada Feng Hao. Namun, Feng Hao menolak dengan keras kepala. Pemimpin Sekte Ling, kamu salah. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku sekarang, inti dalam burung abadi ini tidak akan menjadi milikku. Jadi, inti dalam burung abadi ini seharusnya menjadi milikmu. Ling Luo sedikit bingung. Bagaimana Feng Hao ini bisa begitu keras kepala? Ini adalah inti dalam burung abadi yang dia dapatkan dari burung abadi setengah langkah tingkat raja yang dia bunuh ribuan tahun yang lalu. Ini jauh lebih berharga daripada pil ilahi surgawi yang mendalam. Feng Hao sebenarnya tidak menginginkannya. Tidak menyukainya. Tapi bagaimana mungkin Dewa Tingkat Menengah tidak membutuhkan sumber daya ini? Itu milikmu. Pemimpin Sekte Ling Luo melemparkan inti dalam burung abadi itu kembali ke Feng Hao. Itu milik pemimpin Sekte. Feng Hao melemparkannya kembali. Kamu, ini jelas milikmu. Pemimpin Sekte Ling, ini. Aku sudah makan dan minum darimu. Jika aku mengambil inti dalam burung abadi ini, aku akan merasa lebih menyesal. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya berhasil mengetahuinya. Ini memang pesta di Hongmen. Dia ingin menyeretnya ke bawah bersamanya. Untungnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia pasti tidak akan mengambil apapun dari Sekte Surgawi Taiking. Ling Luo tercengang oleh Feng Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu mau atau tidak? Ketika para tetua mendengar kata-kata pemimpin Sekte, mereka semua diam karena takut. Mereka sedikit bingung. Supervisor Feng bahkan tidak menginginkan inti dalam burung abadi itu. Kenapa dia masih bersikeras? Mereka yang cerdas bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Saat ini, semuanya melihat ke bawah. Feng Hao tidak menyangka pemimpin Sekte Ling Luo akan memaksanya menerimanya. Hal ini membuatnya sulit untuk mundur. Bukannya aku tidak menginginkannya, tapi aku tidak pantas mendapatkannya. Feng Hao sangat rendah hati. Dia menganggap dirinya junior. Jika aku bilang itu milikmu, itu milikmu. Pemimpin Sekte Ling Luo berkata dengan serius. Feng Hao tidak punya pilihan selain menerima inti batin burung abadi itu. Dia berkata, kalau begitu, untuk sementara aku akan mengurus bagian dalam burung abadi ini. Baiklah. Pemimpin Sekte Ling Luo akhirnya puas. Dia kemudian membujuk semua orang untuk terus makan dan minum. Siapa yang tahu, mungkin ada lebih banyak inti dalam burung abadi nanti. Perjamuan pavilion rasa abadi tidak berlangsung lama. Semua orang bubar. Feng Hao juga kembali ke gua tempat tinggalnya. Di aula utama Sekte Surgawi Taiking, pemimpin Sekte Ling Luo sedang menulis surat laporan. Isi surat itu mengatakan bahwa Feng Hao adalah pengawas Sekte Dewa Pengangkatan. Namun, dia menggunakan identitasnya sebagai pengawas untuk memaksanya memberinya inti dalam burung abadi yang mahal. Karena itu, Sekte Surgawi Taiking menanggung penghinaan dan menawarkan inti batin burung abadi itu. Hanya dengan begitu turnamen seratus sekte dapat berjalan normal. Setelah menulis surat laporan, pemimpin Sekte Ling Luo mengirimkannya dengan teknik abadi. Terima kasih telah menonton!